Poco akhirnya kembali ke tanah air dengan membawa flagship keduanya yaitu Poco F2 Pro Nah, kali ini kita akan unboxing dan gue akan memberikan first impression gue tentang si Poco F2 Pro-nya ini Penasaran gak sih si Poco F2 Pro ini seperti apa? Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, kita coba liat aja Poco F2 Pro Let's check it out! Oke, kita mulai dengan box-nya Nah, jujur kalau kalian ingat box-nya Poco F1 itu bentukannya kurang lebih mirip kayak gini Jadi secara design language Poco itu gak berubah banyak Cuma memang yang beda itu waktu itu kita sempat liat Redmi K30 atau dikenal juga di India sebagai Poco X2 Nah, Poco X2 itu adalah semacam mid-range-nya Poco di India dan juga itu adalah rebrand dari K30 Sekarang ini ada Poco F2 Pro yang sebenarnya full flagship upgrade dari Poco F1 Jadi disini ada Poco F1 Dan jujur, mungkin ini sangat cocok untuk di market di Indonesia Kenapa? Karena di Indonesia itu tipe yang paling gampang Mau flagship, tapi murah Yaudah Nah, jadi kita coba liat dulu aja ini Poco F2 Pro box depannya Yang tadi gue bilang design language-nya gak berubah dari Poco yang lama Terus di sampingnya sama Poco F2 Pro Oh, ada satu yang berubah Yaitu tulisannya di Indonesia sekarang udah bukan Poco Phone lagi Sekarang secara global dia dikenal sebagai Poco Nah, ini terjadi setelah Poco Phone itu terpisah dari Redmi dan juga Xiaomi Dia mulai independen walaupun masih dengan Xiaomi Nah, terus disini juga ada tulisan With easy access to the Google Apps you use the most Ya, you use most Itu sama kayak kita kemarin liat di Redmi 9 lah ya Kiri-kanan sama Atas-bawah kosong Lalu kita ke belakangnya Jadi disini ada beberapa detail tentang si Poco F2 Pro-nya Seperti contohnya Qualcomm Snapdragon 865 6.67 inch AMOLED fullscreen 64MP AI quad camera Terus juga ada 4700mAh typical battery Dengan 30W fast charging Empat fitur ini Sebenernya udah jadi fitur yang bakalan bikin F2 Pro tuh laku lah di pasar Indonesia Kenapa? SOS-nya udah pake SOS-nya flagship Qualcomm Snapdragon 865 Layarnya gede 6.67 inch Tanpa notch Abis itu 64MP AI Lalu kameranya 64MP AI quad camera Jadi ada 4 pilihan lensa Dan baterainya ini lumayan gede 4700mAh Dan chargingnya pun cukup gede di 30W Nah kurang lebih isi lainnya seperti itu Ini warna Cyber Grey 8256 Kenapa gua milih 8256? Nanti akan gua jelaskan setelah kita buka dalemnya Oke langsung aja kita buka isinya Nah ini surat cintanya Terima kasih telah memilih produk Xiaomi Selamat datang di keluarga Xiaomi Sekarang ini udah jadi Ciri khas banget kalo beli produknya Xiaomi Mulai dari Mi 10, Mi Note 10 Pro Redmi 9, Redmi Note 9 Pro Sama ini Poco F2 Pro Otomatis dapet Xiaomi punya card inilah Welcoming card dari Post Alvin Oke kita geser Di dalemnya ini Seperti biasa ya Ada buku pembatas Isinya tuh sim card ejector Terus buku kitab Biasa ini panduan pengguna Sama warranty Warranty card yang gak pernah diisi Juga udah online Terus kita dapet Soft hard case Kayak semi hard case kali ya Jatohnya jadi Dia masih soft Cuman Keras gitu Bisa dibengkokin sih Sekarang lebih kayak gitu Oke nah abis itu Kita ketemu sama si smartphone nya Poco F2 Pro Ini sama ya disini highlight nya Qualcomm Snapdragon 865 6,67 inci Super AMOLED Gak Super AMOLED AMOLED full screen display Terus dia udah kasih bilang 360 derajat triple ambient light sensor Jadi light sensor nya tuh Depan belakang 64MP AI quad camera With 8K video Dan 20MP pop up front camera Jadi itu alasannya Kenapa dia full screen display Karena dia pake pop up Terus baterai nya 4700mAh typical Dengan 30W fast charging Dan ini yang warna grey Kita nyalain Terus kita sampingkan dulu aja Terus Di bawahnya ini Ada Cable Ini udah type C ke type A Jadi Ya udah type C sih intinya Cuman sayangnya bukan type C ke type C Penasaran gue Kenapa Xiaomi gak one step ke Type C type C Biar lebih gampang Tapi oh well Mungkin buat motong pas Karena sebenernya Xiaomi juga udah punya loh Adapter Maupun cable C ke C Jadi Sayang sih Kalau gak di utilize aja gitu kan Diperkenalkan paling gak Terus Ini charging brick nya Susah banget Ya jadi ini charging brick nya Udah 33W Ini sama Persis dengan Yang punyanya Mi 10 dan juga Note 10 Pro Sama lampangnya Bahkan ada lampang Xiaomi Jadi Pocophone bener-bener Balik lagi Kayak kejadian Apa ya Waktu rebranding-rebranding Itu lagi rame banget Realme dan segala macem Xiaomi pake rebranding juga Dari Eh Poco pake rebranding dari Xiaomi Nah jadi ini Poco F2 Pro ini Sebenernya adalah Rebranding dari Redmi K30 Pro Yang Juga gak resmi di Indonesia Padahal katanya Redmi harusnya Resmi semua di Indonesia Tapi yaudahlah Gak apa-apa At least Jadi ada kesempatan untuk Poco Revive lagi Balik Dengan si Poco F2 Pro nya ini Nah Kita lanjut aja Ke HP nya Ini sih Sekilas Ini pertama kalinya Gue juga milih warnanya Gray Bukan Langsung green Default Bukan green defaultnya Padahal dia juga ada Coral greennya Tapi gue lebih prefer gray Karena Kayaknya sih lebih maco Lebih cakep Daripada Ijo mulu Bosen Nah ini perbandingannya sama Poco F1 Gak berubah kan Design language nya sebenernya tuh Tapi Ya ini mirip dengan Xiaomi Bukan mirip Emang produknya Xiaomi Sedangkan Pocophone F1 tuh Gak rebranding Ini bener-bener dari scratch Cuman Masuk akal Kenapa Poco F2 Pro Masuk ke Indonesia Lebih resmi dibandingkan Redmi Ya selain buat Mungkin Revive brand nya lagi Itu juga Lebih mudah Jadi mereka gak usah Pake R&D lagi Gak usah ada Sistem R&D Langsung reuse aja Dan rebrand Produk yang udah ada Dan kebetulan Bukan masuk di Indonesia Jadi gak kanibal Antara Redmi K30 Pro Sama Poco F2 Pro Nah itu cuman Yang jadi masalah Kalau dia masukin double Kalau gak double Gak masalah Sekilas tentang body nya Ini belakangnya kaca Jadi Feel nya enak banget sih Ini Kacanya Agak doff Jadi Fingerprint tuh gak gitu keliatan Cuman masih berbekas Kayak gini Terus disampingnya Ada volume rocker Sama power button Dan gue suka banget nih Power button 2 tone begini Gak Gak apa ya Lebih unik gitu Kesannya Terus disampingnya Terus disampingnya Polos Gak ada apa-apa Gak ada button Gak ada SIM card tray Di atasnya Masih ada headphone jack 3,5mm Dan di atas Kapan lagi coba Smartphone Udah flagship Morah Tahun segini 3,5mm Di atas Biasanya di bawah semua Terus ada Infrared Blaster disini Ini Buat kamera pop up nya Terus ini ada microphone Untuk noise cancelling Terus di bawahnya Type C Speaker grill Microphone Microphone juga kayaknya Eh bukan Ini SIM card ejector Buat Klek disitu Colokan ya Dah Kurang lebih gitu Sama ya ini Belakangnya kameranya ada 4 Ray nya Menantang Beberapa yang udah komen Waktu gue share foto ini Di At FSV Plus Itu ada yang bilang Ini kameranya menantang banget Modelnya ya Berani gitu Beda dari Biasanya yang tipikal di samping Kotak Atau ngikutin iPhone lah Ya kurang lebih itu soal body nya Oh bener Nah sim card nya ini Dual sim Dua-duanya harusnya udah support 5G Karena itu udah default dari 865 Tapi seinget gue kayaknya ini Nggak ada SD card slot Bener ya Nah bener Jadi ini modelnya Back and front Kayak gitu Jadi depan belakang Sim 1, sim 2 nya Buat Ya sim 1, sim 2 nya Kiri kanan gini ya Beda sama yang biasanya manjang Kayak di Poco F1 juga kayak gitu Oke Kurang lebih itu aja Untuk buat body nya Kita liat Wuih Ini by the way udah gue set up Standart nya Mi store kan harus ditest Di tempat Biar kalau ada apa-apa Langsung digantiin di tempat Cuman ini asli Cakep sih Full screen Begini udah lama banget Gue gak liat full screen Kayak gini Gak pake notch Gak pake apa Ganteng sih Udah gitu juga bezelnya tipis banget Dia cuma sekitaran sini Dagunya sedikit lebih tebal Tapi masih tipis banget Kayaknya karena dia AMOLED Jadi ini cakep banget sih Gila bisa ngeliatin layar ini doang Terus-terusan Oke Dia pake Poco Launcher Jadi kalo kalian udah tau Pasti kan Poco itu yang pertama kali punya Poco Launcher Launcher custom dari MIUI Yang jujur jauh lebih baik Daripada launcher defaultnya MIUI Bahkan gue sekarang MIUI pun pake Poco Launcher Ini kenapa? Simply karena ada app drawer Bisa di swipe buat kategori Dan juga ada search di bawahnya itu Nanti MIUI 12 Kalo kalian udah cobain MIUI 12 Itu juga mirip kayak gini Gue udah cobain di Mi 10 Dan ya Asik banget sih Kayak gini tampilannya Launcher-nya jauh lebih sleek Lebih rapi MIUI Model M2004 Octa-core 2.84 GHz Baseband-nya ini Internal storage available 236 dari 256 Not bad sih Cuman banyak aja yang kepake ya Jadinya 20 GB udah kepake sama sistem dan apps Yaudah lah Nah itu Terus Karena ini AMOLED Of course Dark mode Lebih enak digunakan dibandingkan Yang default Putih Fingerprint unlock Yang display Jadi ini dia pake in display Bukan physical kayak gini lagi In display-nya Kita coba set up Done Oke Coba Seberapa cepat Oh Not bad Not bad Oh lumayan sih Kenceng banget Wih Oke lah Not bad untuk Fingerprint scanner-nya Jadi overall Happy banget Kalo misalnya Kalian Pasti pake Poco F2 Pro ini Screen-nya luas Udah gitu full Gak ada notch-notch-nya MIUI MIUI 11 Android 10 Tadi fingerprint-nya lumayan oke Paling Paling Kita coba Coba tes kecil lagi Performa Gue mau download PUBG Satu kali Sama Antutu Abis itu Kita cek kameranya Dan Harusnya udah itu dulu aja Buat first impression-nya Nah jadi ini hasil Dari Benchmarking Antutu-nya Pasti angkanya udah gak kaget sih 568.745 Ya ini thank you Karena Snapdragon 865-nya Dan juga RAM 8GB LPDDR5-nya Jadi ini Angka yang cukup Impresif Tapi standar Untuk Snapdragon 865 Kita langsung tes aja Ke PUBG Mobile Nah kita lihat Settingan grafiknya Dia bisa HDR Extreme Jadi enak banget Udah mentok banget Sampai Extreme Terus tambahan Buat yang Biasa request Bisa pake gyroscope gak Cobain pake gyroscope gak Jujur Gue gak bisa main pake gyroscope Makanya gak pernah diaktifin Tapi disini ada Jadi always on Disitu keliatan Nah jadi disitu Gyroscope bisa dipake Disini always on ya Disitu Kita cobain testnya Biasanya pada mintanya Pake gyroscope Cuman gue jujur Gak pede pake gyroscope Tadi nyobain di Mi 10 Eee Aneh Gak berasa feelnya Gak biasa Cuman Yaudah karena pada request Kita lakukan Kerjaannya reviewer kan gitu Penonton pada request Kita lakukan Kita start Wuh smooth sekali ya Berapa 16 fps 60 fps Wih Ya jadi ini Mentok ya Sampai 60 fps Dan Ya sedap sih Kalo ada 60 fps sih Udah no comment dah Hasil Render graphicnya pun juga mulus Cuman sayangnya doang nih Gak 90 hertz nih Kalo 90 hertz Cakep kayaknya Sebenernya mungkin Gue juga sekalian pertanyaan disini Kalian pernah main pake gyroscope Itu biar nahan recoil Tapi bagaimana caranya Biar menguasainya Gue jujur Gak tau Jadi kalo mungkin ada yang Bisa memberikan Insight tentang Kenapa harus pake gyroscope Bisa tulis di komentar di bawah Sekalian iklan channel kalian Kalo punya juga gapapa kok Boleh disini ya Emang kalo settingannya mentok tuh Ini what ya Indah banget Grafiknya Dih Nge-nge Aneh Ngomong peluru aja Masa headshot Nah jadi tadi adalah Gameplay PUBG Mobile Di Poco F2 Pro Jadi pasti pengen Ngomong Pocophone F1 Poco F Iya Dan Ya Gameplaynya smooth banget Mentok kanan semua Dan juga gyroscope Yang buat request Itu ada Tapi gue gak tau Itu apakah gue sudah Ustilize dengan baik Buat mengurangi recoil Dan segala macemnya Iya Tapi kurang lebih itu Cuman Satu komentar gue adalah Panas Di sisi sini nih Di kiri atas ini Ini kayak prosesornya Tapi yang lainnya sih Adem gitu Coba kita tes Kalo pake 36 36 all round Kok gak itu 34 Bawah Ini 36,8 Yap Kurang lebih gitu Ada sisi panasnya Oh ini Atasnya 30 Ya jadi ada sisi panasnya Itu yang lumayan berasa Dan Tapi gameplay Smooth banget Dan Gue happy dengan resultnya Bahkan gue bisa chicken dinner Udah lama gak chicken dinner Di PUBG Jadi ya itulah Soal gameplaynya Si PUBG Mobile Di Poco F2 Pro Oke Nah terakhir ini Tentang kameranya Disini ada 4 kamera Cuman gue not sure Mana yang mana Kayaknya sih Ini yang 64 megapikselnya Ini depth sensornya Ini ultrawidenya Dan ini tele makro Jadi yang baru disini Itu adalah tele makro Makronya 2x zoom Itu Belom paham sih Fungsinya gimana Tapi Kayaknya itu dibuat Menjadi sesuatu yang Epic proportion Dan Gak tau deh Bener gak ya Kita gak Belom nyoba Tapi ya ini kameranya Kalo kita liat Disini Kalo kalian udah kenal MIUI Dan Xiaomi-Xiaomi yang lainnya Ini udah mirip aja Jadi ada portrait Night Panorama Pro Pro-nya juga lengkap nih Bisa buat foto Bisa buat video Terus masih ada settingan tambahan lagi Show grade line Dan segala macem Bisa raw juga Jadi bagus tuh Buat yang suka fotografi Terus 64 megapiksel fotonya Terus ada foto Ini Biasa Default ada Ultrawide Zoom 1 Zoom 2 Tapi kayaknya Keduanya digital Terus video Dia bisa 8K Super stable Ultra stable Macro juga ada Terus Untuk quality Dia default Ini harusnya tadi 1080p Ini gue udah set ke 4K 4K 60fps 720-30 1080-30 1080-60 4K 30 Dan 4K 60 Terus juga ada Vlog mode Track Mouncement object Great line Straighten Sama movie frame Nah ini yang gue suka sih Movie frame ini Fitur terbaik Menurut gue Yang pernah ada Di sebuah kamera Xiaomi Bisa bikin video kalian Sedikit lebih cinematic Jadi It's a good thing to have Ini pertama kali ada di Mi 10 Dan ada di Poco F2 Pro juga Ini bagus banget Terus bisa 8K recording juga Dan 8K nya pun bisa retain Dia punya movie frame Not bad Short video Ini juga mengambil fitur-fiturnya Mi UI Ada kalidoscope Has ada barang bang Nah Kalidoscope kayak gini For some reason Sampai sekarang gue masih gak tau Kenapa ini bisa ada disini Dan katanya Famous banget Oh well Slow motion Bisa sampai 960 fps Gue sampai sekarang Masih kesel Kenapa Mi 10 tuh Gak bisa 960 Tapi Poco F2 Pro Black Shark 3 Pro Black Shark 3 Dan juga Mi Note 10 Pro Tuh bisa 960 fps Show me please update your game Gak bisa 960 fps Oke kurang lebih Paling itu aja untuk Unboxing dan first impression gue Tentang Poco F2 Pro Semoga gak terlalu lama Tapi kalau misalkan kita ingin ada gak sih Kekurangan yang gue gak suka disini Ada satu doang Cuman satu nih untungnya untuk sekarang Yaitu layarnya belum 90Hz Jadi ini sangat gue sayangkan Karena flagshipnya Xiaomi Satunya yang udah ada di pasar Indonesia Dua-duanya itu udah 90Hz Yaitu Black Shark 3 Series sama Mi 10 Sayangnya Poco F2 Pro Memang belum 90Hz Ini agak aneh karena Poco X2 Atau Redmi K30 yang kita pernah cobain Waktu itu, itu udah 120Hz Sedangkan ini Malah kayak downgrade, cuman upgrade di spek Mentahnya aja Tapi ya overall itu seharusnya bukan jadi masalah Untuk kebanyakan orang karena 90Hz Ya umum gak umum sih Belum sampai tahap dibutuhkan oleh semua orang Tapi kalau ada ya nice to have Karena untuk zaman sekarang 90Hz aja udah bisa didapetin di 4 jutaan Bahkan kemarin udah ada yang sampe 2 jutaan kan Tau lah merk apa kan Jadi ya itu aja sih Kekurangan terbesar yang gue rasa ada disini Tapi overall semuanya gue Cinta banget sama Poco F2 Pro ini Jadi dia gak ada notch Bersih banget Seputaran layarnya Desainnya juga masih kece Masih lengkap Terus juga fasilitas fiturnya lengkap Mulai dari Type-C Ada dual SIM Gak di aneh-anehin kayak Mi 10 Terus Pop off camera Itu yang tadi bikin dia jadi gak ada notch Infrared Remote infrared juga masih ada Abis itu 3,5mm headphone jack juga masih ada Kameranya sendiri cukup lengkap 64MP masih cukup Sebenernya untuk sebagian orang Buat kebanyakan orang Bukan sebagian orang Kebanyakan orang 108MP tuh belum gitu ngaruh Ultra-wide udah ada Tele makro ada Ini agak bingung sih gimana tele makro itu Mungkin tele-nya bisa buat makro Terus Dep sensornya juga udah mulai rapi Dan yang gue suka banget Desainnya Kaca Dan kacanya ini dibikin Semi doff Jadi Lebih Apa ya Lebih elegan gitu Dibandingkan Bener-bener doff Begini polos Jadi paling gitu aja dulu Untuk Poco F2 Pro kali ini Dan nanti gue akan update Di full review-nya Dan juga Gameplay test Seperti biasa Untuk Poco F2 Pro Hopefully gue juga bisa lagi Collab lagi sama Veli Udah lama gak bikin konten Video Youtube Dan Kita coba foto-foto cosplay Dan video cosplay mungkin Pake si Poco F2 Pro ini Oke Sekian dulu untuk video kali ini Kalau kalian suka videonya Jangan lupa untuk di like Kalau kalian belum subscribe Langsung aja subscribe Dan kalau kalian ada pertanyaan Langsung lemparkan aja Di kolom pertanyaan Dan Kalau misalnya kalian gak mau Ketinggalan video Gameplay Dan juga video Review-nya Full review-nya Jangan lupa aktifin lonceng Notifikasi Biar kalian pasti keupdate Kalau kita udah launching video yang itu Oke lah Thanks for watching And as always Stay safe Stay healthy Have a nice day Veli signing out Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!